4 Pemuda Diamankan Satreskrim Polsek Kota Bangli, Kamis 23 September 2021 Empat sekawan itu diketahui menjadi pelaku pencurian ayam di dua wilayah kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Mirisnya, tiga orang pelaku masih dibawa umur dan berstatus sebagai pelajar. Informasi yang dihimpun, kasus pencurian ayam awalnya diketahui di Banjar Sidem Bunut, Kelurahan Cempaga, Kabupaten Bangli. Bermula saat pemilik ayam bernama Ida Bagus Gede Subagia melaporkan kehilangan ayam jantan miliknya ke Polsek Kota Bangli pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pagi. Pria yang juga ASN Pemkap Bangli itu merasa ayamnya dicuri karena pada Sabtu tanggal 18 September 2021 malam, ia sempat memberi pakan ayamnya. Namun keesokan harinya, dari enam ayam yang ditempatkan di luar kandang, hanya tersisa empat ekor. Selain itu, tali yang digunakan untuk mengikat satu kaki ayam juga ditemukan telah terpotong dan dilepas pada bagian patoknya. Kapolsek Bangli, Kompol Imade Adi Suryawan saat dikonfirmasi Jumat 24 September 2021 membenarkan pihaknya telah menerima laporan ihwal pencurian ayam. Pihaknya telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi. Setelah dilakukan penyelidikan didukung keterangan beberapa saksi serta bukti petunjuk yang didapat. Polisi mengamankan dua orang pemuda yang diduga merupakan pelaku pencurian. Dua orang tersebut berinisial komang S alias Kakong 19 tahun serta KR 16 tahun. Dari penangkapan tersebut, terungkap pula bahwa sepekan sebelumnya, Kakong juga melakukan perbuatan serupa di wilayah Cempaga. Saat itu ia mengajak dua orang rekannya yang juga masih berusia 16 tahun, yakni A.B. dan W.I. Untuk mencuri dua ekor ayam milik seseorang bernama Dewa Getsuamba. Dengan demikian, total ayam yang dicuri sebanyak empat ekor, dari dua lokasi berbeda, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.